PEMIRSA BERBAGAI CARA KAMPANYE Calon Bupati Bandung nomor urut 3 Dadang Supriyatna rela menjadi penumpang Saat di perjalanan berbagai pertanyaan dilontarkan oleh Dadang kepada sang supir Hal tersebut dilakukan agar calon Bupati mengetahui permasalahan yang selama ini belum terselesaikan Menurut Dadang Supriyatna, banyak angkutan umum di wilayah Kabupaten Bandung yang belum memiliki terminal Salah satunya di wilayah Balai Endah Maka jika terpilih, salah satu upaya yang akan dilakukan yakni membuat terminal Serta membuat nyaman kendaraan angkutan agar masyarakat bisa tertarik menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetan Karena kondisi penumpang, persimpangan ada di sekitar jembatan Andir Nah, sementara terminal di wilayah di sebelah selatannya itu kan terminal yang depan angkat Nah, ini juga kelihatan kurang bagus dan kumuh Ini juga harus ada perbaikan dan termasuk kita memberikan syarat Sementara itu berbeda dengan calon Bupati Bandung nomor urut 2, Yena Iskandar Maksum Saat berada di Soreang menghadiri pengukuhan milenial Partai Amanat Nasional Dirinya berjanji akan memberikan peluang untuk kaum milenial Sehingga milenial bisa produktif di segi perekonomian, kesenian, hingga pertanian Dengan memberikan pelatihan Dari bonus dermografi saja kita ketahui bahwa 30% itu penilai usia produksi Jadi saya mengandalkan ke atas betul-betul menjadi suatu energi yang baik untuk bisa mengkapitalisasi Jadi lebih menarik Seperti apa juga alatkan ke atas betul-betul untuk mendekatkan ke atas betul-betul di Kabupaten Bandung Strategi-strateginya di samping saya mengganti Kang Atep Kang Atep juga punya banyak program Program di mana kaum milenial itu bisa berekspresi Bisa menyalurkan inspirasinya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung diikuti oleh 3 peserta Yaitu nomor urut 1 Kurnia Agustina Usman Sayogi Nomor urut 2 Yena Iskandar Maksum Atep Dan nomor urut 3 Dadang Supriyatnya Sahrul Gunawan Pencapolosan akan dilakukan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang Iwana Kurniawan, Bandung TV